Intro Inilah momen kenekatan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menghadiri KTT G7 Disclose El Mau, Jerman pada Senin 27 Juni 2022. Dalam kesempatan itu, terekam momen keduanya sedang berbincang dan bercanda. Bahkan Biden sempat memberikan rangkulan kepada Presiden Jokowi. Saat tiba di lokasi KTT G7, Jokowi disambut oleh kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain Jokowi, pertemuan itu juga dihadiri oleh pemimpin dari negara mitra G7 lainnya, seperti Presiden Argentina Alberto Fernandez, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Maki Sal, dan Presiden Afrika Selatan Shirel Tamaposa. Saat para pemimpin hendak berfoto bersama, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengajak Jokowi untuk bersalaman. Keduanya pun terlihat tertawa di sela-sela perbincangan mereka. Bahkan, Presiden Biden sempat merangkul Presiden Jokowi. Jokowi juga terlihat sempat membuat gerakan seolah-olah akan menyandarkan kepalanya di pundak kanan Biden. Dalam pertemuan G7 kali ini, Presiden Jokowi juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara yang hadir. Presiden Jokowi juga mendorong negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina, sekaligus mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi dunia. Terima kasih telah menonton!